Ada pertanyaan yang cukup menarik kita bahas di video kali ini Pertanyaan terkait data skripsi Ada yang bertanya apakah jika kita beli data skripsi itu diperbolehkan Pertanyaan yang cukup menarik, mari kita simak video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel skripsi bisa Bagi yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe terlebih dahulu Agar kalian bisa mendapatkan video-video terupdate Yang tentunya ini akan bermanfaat sekali bagi kalian khususnya bagi mahasiswa Nah di video kali ini kita akan bahas terkait data skripsi Karena memang ada pertanyaan yang cukup menarik Yang bisa kita bahas di video kali ini terkait data skripsi Ada yang bertanya apakah jika kita beli data skripsi ini diperbolehkan Nah itu kita akan bahas ya Nah sebelum itu kita perlu tahu dulu terkait dengan data yang kita gunakan di dalam skripsi Menurut sumbernya data itu ada dua Yang pertama ada data primer Yang kedua ada data sekunder Kalau data primer ini secara ringkas atau secara sederhananya adalah data yang kita peroleh langsung dari responden atau sumber datanya Kalau sekunder itu data yang memang kita ambil ya dari hasil pengolahan data atau pengolahan yang sudah disediakan Jadi kita tinggal ambil contoh data primer misalnya data wawancara Kemudian data kuisioner yang langsung kita ambil ya Kemudian data sekunder contohnya laporan keuangan yang kita misalnya mintakan ke perusahaan Atau data-data yang dipublis oleh instansi tertentu atau penyedia tertentu yang kita ambil ya kita download Nah sekarang yang ditanyakan Apakah data skripsi ini bisa kita beli? Tergantung jenis data sebetulnya ya Kalau misalnya data wawancara itu gak mungkin ya kita beli data wawancara Maka kita harus betul-betul melakukan wawancara dan mengambil data dari informan Dan itu tidak mungkin dibeli gitu ya Kalau dimanipulasi bagaimana? Itu kan gak boleh kalau dimanipulasi Jadi ada yang bisa dibeli ada yang tidak bisa dan tidak memungkinkan untuk membeli data Nah kemudian misalnya kita perlu data laporan keuangan di situs Bursa Efek Indonesia Karena memang kita perlu banyak misalnya kita beli ke orang yang memang menyediakan dan jasa Untuk download-download di situs tersebut ya itu gak masalah ya Pertama ya ada kriteria yang diperbolehkan sebetulnya ketika kita ingin beli data skripsi Yang pertama memang datanya itu data yang valid yang dipublikasikan Yang bisa dibaca dan diambil oleh publik atau siapapun Jadi sah siapapun ngambil sah seperti di IDX ya Di Bursa Efek itu kan semua orang bisa ambil data Nah ketika kita beli data semacam itu Yang memang melalui orang ketiga mencari data kita beli itu gak masalah Ya kalau misalnya kita beli data yang memang ilegal datanya Cara dapatnya ilegal misalnya ada oknum perusahaan tertentu yang menjual Sengaja menjual data dan kita beli dan tentu itu ilegal ya Jadi kalau datanya ilegal disebarluaskan lalu kita memang menggunakan pihak ketiga untuk mengambil data itu Kita bayar biasanya kita beli saya rasa itu sah-sah saja Kalau misalnya datanya ilegal ya Diperoleh secara ilegal dan memang kalau misalnya ini rahasia dan tidak dipublis Dan kita tidak bisa minta izin terus kita beli ke orang Nah itu gak boleh ya itu gak boleh Nah ini perlu teman-teman cermati ya Nah lalu bagaimana kalau kuisioner ya kuisioner Kuisioner itu merupakan satu instrumen pengumpulan data penelitian Ya salah satu keunggulan kuisioner yaitu si peneliti ini tidak harus ya Tidak harus langsung mengambil data Bisa kita titip ke orang kemudian orang itu cari untuk kumpulin data Lalu kita bayar jasa orang itu itu gak masalah Jasa pengumpulan data di kuisioner Karena memang sifat kuisioner itu kan bisa dititip Beda dengan wawancara itu kita gak bisa dititip ke orang Nah jadi ketika memang mau beli data skripsi Karena memang kita kesulitan Ini ada yang bisa ada yang tidak ya Ya kriteria yang bisa ya misalnya data-data yang memang sudah tersedia secara publik Dan orang bisa secara bebas mengakses itu Kita menggunakan pihak ketiga untuk mendapatkannya itu gak masalah Karena memang datanya pun sah disebarluaskan Kalau yang kriteria tidak boleh ya tentu data-data rahasia yang kita dapatkan secara ilegal itu pun gak boleh Jadi kita gak bisa beli data-data tersebut Kita harus mendapatkannya secara legal Misalnya ada izinnya ada apa gitu ya Kemudian jenis data seperti data sekunder itu Itu kebanyakan bisa ya kita Kita menggunakan jasa orang untuk mendapatkan datanya Kalau misalnya data semacam data primer Kalau misalnya harus wawancara itu gak bisa Sama sekali gak bisa Tapi kalau misalnya kita menggunakan data primer Lalu ada instrumen sepura bakuisioner yang kita sebar Nah itu memungkinkan untuk menggunakan jasa orang Yang membantu kita untuk mengumpulkan data Secara tidak langsung kita membayar jasanya untuk mendapatkan satu data itu Nah itu sah-sah saja Jadi tergantung ya teman-teman ya tergantung jenis datanya Seperti apa yang memang teman-teman butuhkan Ada yang memang bisa dibeli ada yang tidak Kalau yang bisa dibeli ya itu sah-sah saja Nah kemudian ada pertanyaan lagi Bagaimana kalau mengambil data dari skripsi sebelumnya Nah ini karena memang dia tidak bisa mendapatkan data di perusahaan itu Kebetulan di perusahaan sebelumnya ada data Jadi kita bisa gak ambil data-data skripsi sebelumnya Nah skripsi sebelumnya tentu pasti melalui proses perizinan Untuk mencari data Jadi saat kita mengambil data dari skripsi sebelumnya Itu gak sah ya karena kita tidak diizinkan untuk menggunakan data Kalau di skripsi sebelumnya mungkin saja dia sudah melewati tahapan untuk minta izin mendapatkan data Nah maka solusinya adalah paling disamarkan nama perusahaannya Yaitu banyak kasus seperti itu Jadi hati-hati dalam perolehan data dan hati-hati menggunakan data Itu saja mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman semua Terima kasih sudah menyimak video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh